Ya kita juga sempat kerja bareng ya sama Vicky dan menurut-menurut gua Vicky tuh pinter loh sebetulnya. Dia smart. Iya kan? Dia banyak ide, kreatif. Dan encer banget otaknya gitu. Walaupun memang dia seorang laki-laki yang punya reputasi ya. You are protecting yourself and also your future partner sebenernya. Karena aku gak mau lagi merugikan juga pasanganku yang next ya. Kayak kalo misalnya ketemu orang yang cocok gitu. Karena aku merasa selama ini aku merugikan. Merugikan pasanganku dengan tidak menerima dan melihat dia apa adanya utuhnya dia. Kan kesian ya orang di kayak lo tuh ngelihat gue gak sih? Terus sampe kayak ada apa ya aku takut gitu mereka punya pendapat kayak you know what? You don't need me. What you need is a boyfriend. Hai semuanya ketemu lagi di Ngode Ngobrol Lebih Dekat bareng sama Daris Dona. Dan di minggu kedua Februari ini, ya kan minggu kedua Februari ya. Ini akan rilis di minggu kedua Februari ini kita kedatangan seorang aktor yang luar biasa ya. Nah ini udah kalo kita ikutin mungkin lebih dari 20 tahun menghiasi layar kaca. Layar kaca itu istilah pada eranya waktu itu ya. Sekarang TV. Sekarang layar gadget. Karena semua udah digitalize ya kan. Begitu banyak prestasi yang sudah ditorehkan dan kali ini kita pengen dengerin sharingannya tentang perjalanan karir. Dan juga bagaimana mengembangkan dirinya sampe ke titik sekarang ini. Marsyanda, selamat datang di Ngode. Halo. Apa kabar Cha? Baik. Baik. Makasih udah ngundang aku. Kita yang terima kasih. Akhirnya kita ngobrol juga. Terima kasih udah disempetin. Kita baru ketemu udah langsung terima kasih-terima kasih udah aja. Gak ngobrol. Sering banget sebenernya ketemu sama Caca kalo lagi ada acara. Terakhir kita juga ketemu pas lagi acaranya WTV waktu itu. Bener banget. Dan belakangan sempet viral juga. Dengan berita. Kita langsung ngomong yang viral ya. Kamu namanya udah ketawa kenapa? Gak kebayang gitu. Ini kode nih. Kode kalo udah pake ketawa dulu pasti sesuatu yang... Soalnya gak ngebayangin gitu kalo misalnya seorang Marsyanda gitu ya. Bisa digosipin atau misalnya bisa dijodoh-jodohin misalnya sama sosok yang satu ini. Vicky. Sosok yang langsung aja udah kemana-mana. Sebenernya udah dikonfirmasi juga. Vicky Prasetyo ya. Cuma penasaran ini sebenernya gimmick atau beneran temenan dan jadi dekat atau gimana sebenernya? Jadi sebetulnya Vicky itu udah sering Whatsapp aku dari zaman berapa tahun lalu. Cah yuk kita collab yuk Youtube atau apa konten atau apa gitu. Terus kebetulan setiap dia Whatsapp aku lagi di luar negeri, luar kota gitu-gitu kan. Saya udah bilang yaudah deh aku lagi dia Whatsapp lagi kebetulan aku di Jakarta. Aku bilang oke yuk sekarang gitu. Terus kita meeting dulu kan. Kita ketemu lah di daerah selatan. Pas itu kita foto tuh. Nah foto yang pertama itu aku ngobrol sama dia kan. Dan personally dia tuh orangnya ya santai aja. Seru kan ngobrol sama dia. Iya orangnya ya baik gitu. Kalo misalnya yang digosip-gosip kan udah wah macem-macem kan. Nah kalo aku ngeliat aslinya ya aku merasa dia punya drive yang besar untuk terus berkarir. Semangatnya gede dan itu inspiring buat aku. Jadi aku tuh kayak nulis. Wah belajar banyak nih dari Vicky gitu. Cuman post foto. Nah dari situ langsung terjadilah. Viral ya. Gak tau apa yang terjadi. Dan yang aku bingung aku itu semua viralnya tuh gini loh. Berita-berita yang mengucapkan kata-kata seperti Marsyanda dan Vicky sudah sah. Terus akan mengumumkan tanggal pernikahan. Aku kayak shock bacanya kayak wah ini kok bisa sampe gini nih apa yang terjadi. Media dan netizen ya sekarang cepet banget kayaknya jempolnya. Iya iya. Tapi berawal dari collab berarti untuk konten. Iya. Dan akhirnya end upnya emang beneran sempet deket sebagai temen ya. Kemen aja. Karena kita juga sempet kerja bareng ya sama Vicky. Dan menurut gua Vicky tuh pinter loh sebetulnya. He's smart. Iya kan. Dia banyak ide, kreatif. Dan encer banget otaknya gitu. Walaupun memang dia seorang laki-laki yang punya reputasi ya. Gak bisa acting in real life. Tapi masih kontakan sampe sekarang? Sekarang masih kontakan sih cuma jarang ya. Kalau kayak ada perlu aja. Dia kemarin sempet cerita dia adiknya nikahan. Undang aku. Terus aku bilang aku lagi di luar kota. Jadi gak datang. Iya. Kalau datang mungkin lain lagi ceritanya tuh nanti ya. Seru juga. Kapan-kapan kita mengenang Vicky juga ya. Ngobrol sama dia tuh. Iya. Very inspiring pasti. Walau tentan gak ngerti. Dia ngomong apa. Dia bisa kok. Bahasanya terlalu tinggi. Dia bisa pakai diksi bahasa yang kita paham. Iya. Bisa. Karena dengan perjalanan kisah cintanya dia yang banyak banget itu. Pasti banyak kisah inspiratif juga kan yang bisa dibagi gitu kan. Iya mungkin. Ada 20 chapter sekian lah ya. Yang bisa dikeluarkan ya. Oke. Kalau kemarin sempet rame dengan Vicky. Tapi sebenernya ada gak sih sekarang ini sosok yang sedang mengisi hatinya cacat? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Belum atau gak ada? Aku sekarang lagi memprioritaskan untuk memberikan lebih banyak waktu kepada teman-teman aku. Make more friends. Lebih quality time kalau ketemu teman. Itu yang menjadi prioritas aku sekarang. Karena kalau dari dulu aku itu tipe yang aku pengen punya pasangan gitu. Selalu pengen. Gak bisa sendiri. Gak bisa sendiri. Tapi aku menyadari at some point kayaknya ini tuh mode survival gitu. Dalam arti aku butuh punya pasangan. Jadi itu tuh sesuatu yang kalau gak ada gue gak happy. Iya. Nah itu kan sesuatu yang berarti lo bergantung dong dengan pasangan lo. Dan aku jadi sadar. Coba deh sekarang single dulu. Single dulu dan gak usah mikirin kapan punya relationship lagi. Temukan kebahagiaannya Caca kalau dengan sendirinya Caca itu. Dengan aku sendiri. Dengan aku kegiatan kerjaanku. Dengan anakku dengan Sienna. Terus kalau misalnya lagi di rumah. Aku kan kalau di rumah misalnya gak ada kerjaan gitu ya. Ada aja yang aku kerjain. Ngedekor lah ruangannya udah jadi nih. Aku redekor ulang. Pindah meja dari sini dari sini. Dari sini dari sini gitu gitu. Terus ya apa ya. Menemukan. Jadi mengenal diri yang tadi aku gak kenal gitu. Kayak. Oh ternyata tuh gue suka ya kayak gini. Terus kayak misalnya lagi. Di rumah santai-santai dengerin lagu. Aku perhatiin gitu. Kadang-kadang kita tuh gak aware loh sama sekitar kita ya. Kayak misalnya kita aku ngelid di langit-langit gitu ya. Oh di langit-langit yang itu tuh ada kayak. Apa itu namanya dent. Penyok dikit. Terus oh dia tuh kayak gitu. Terus kayak punya awareness itu. Dan kayak merasakan kita berada dalam rumah kita. Dan menikmati itu. Terus enjoying rutinitas kita sendiri. Sampai kita mengenal diri. Terus aku jadi ngerasa kayak. I love myself. Dan aku jadi ngerasa kayak ya udah. Prioritasnya sekarang. I'm dating myself. Wow. Iya. Kalau dilihat kan juga sempat ada statementnya. Caca juga mengatakan kalau pasangan itu bukan kebutuhan primer aku sekarang. Bahkan bukan sekunder juga. Tersier bahkan gitu. Itu apa yang membuat Caca sampai berpikir seperti itu. Dan sekarang kan juga dilihat memang akhirnya lebih menikmati kesendirian. Dan you are happy now. Yes. Yang membuat aku mikir sampai pasangan itu kebutuhan tersier kayak. Jadi aku dari pencarian sampai menemukan happy dengan diriku sendiri. Terus sampai berpikir bahwa oke kalau ada pasangan itu jadi luxury. Gitu loh. Dan jadi apa ya. Bukannya. Kalau nggak ada pasangan. Jadi aku nggak ngeliat ini. Orang kan suka bilang kayak. You're my better health. Iya. Kamu tuh setengahnya aku. Kalau aku nggak memiliki pasanganku ini. Setengah jiwaku hilang. Aku merasa. Aku pengennya aku sendiri aja udah utuh. Kalau udah pasangan dia menambahi. Hal-hal yang bikin aku lebih enriching my life. Memperkaya hidup aku. Memperkaya hidup aku. Memperkaya diri aku. Dan satu lagi. Aku merasa bahwa relationship itu kayak. Jadi sarana buat. Aku berefleksi diri. Karena kita kan kalau ketemu pasangan. Seringnya yang bertolak belakang sifatnya sama kita kan. Nah itu kan jadi kayak. Apa ya. Selalu setiap punya pasangan tuh jadi kayak. Oke. Oh kalau misalnya disini ada masalah. Tandanya ada sesuatu disitu yang berhubungan sama dalam diri gue. Yang belum selesai. Aku perlu selesaikan itu. Jadi ya. Tempat untuk belajar lagi. Iya. Saat ini lagi ada di fase itu ya. Tapi. Kalau bicara. Apa yang sudah dilewati. Sempet nggak sih Caca? Sebenarnya ngerasa bahwa. Mungkin dengan Ben. Atau setelah dengan Ben. Ketemu sosok yang memang bisa jadi. Pasangan yang. Melengkapi dan memenuhi apa yang. Ada di dalam diri Caca sendiri. Sempet nggak ketemu? Aku nggak tahu. Nggak tahu tuh artinya. Karena. Selama aku punya pasangan dalam hidupku ini. Sampai sekarang. Sampai aku single yang sekarang nih. Setiap. Aku tuh. Ya itu. Masih dalam survival mode. Jadi aku ngelihat. Pasangan. Itu kayak sosok yang aku cari selama ini. Sosok yang hilang dalam hidupku. Which is. Aku. Ini disclaimer. Aku tuh sangat menghormati dan menyayangi papahku. Ya. Dia masih ada sekarang gitu. Cuma kita nggak deket. Terus. Aku kan tumbuh besar tanpa figur ayah. Nah aku tuh menyadari beberapa tahun belakangan. Saat aku single ini. Ternyata. Caca yang kemarin-kemarin itu. Kalau punya cowok. Pengennya cowok ini memenuhi kebutuhanku untuk. Sosok ayah. Sosok ayah itu. Dan itu nggak sehat. Jadinya kan kita melihat. Oh. Pasanganku tuh di atas sini. Karena dia ayah. Iya. Bukannya selevel sama kita. Dan itu ternyata nggak healthy. Jadi aku juga nggak melihat. Kepribadian si cowok ini. Atas apa adanya diri dia. Dan itu nggak fair buat dia. Jadi nggak bisa jadi partner yang selevel gitu. Dan aku nggak ya. Menerima dia apa adanya. Aku bahkan nggak tahu kepribadian dia sebetulnya apa adanya. Karena aku selalu memproyeksikan yang. Aku pikir. Aku tahu. Padahal itu. Memori-memori masa lalu yang udah lewat. Iya. Artinya sebenarnya dengan keputusan Caca. Untuk berusaha. Untuk bisa. Menemukan diri ya. Akhirnya sampai. Mungkin di tahap selanjutnya. Bisa ketemu pasangan yang tepat. You are protecting yourself. And also your future partner sebenarnya. In a way ya. Betul. Karena aku nggak mau lagi. Merugikan juga pasanganku. Yang next ya. Kalau misalnya ketemu orang yang cocok gitu. Karena aku merasa selama ini. Aku merugikan. Merugikan pasanganku. Dengan tidak menerima. Dan melihat dia. Apa adanya. Utuhnya dia. Kan kesian ya. Orang di kayak. Lo tuh ngelihat gue gak sih. Iya. Terus sampai kayak ada. Apa ya. Aku takut gitu. Mereka punya pendapat kayak. You know what. You don't need me. What you need is a boyfriend. Itu deep loh. Pendapat seperti itu. Itu deep loh. Dan aku kayak. Mencoba mencerna. Terus kayak. Maksudnya apa gitu. So. Dia merasa diri dia tidak dilihat. Ya. Karena aku merasa. Ya. Itu di aku masalahnya. Yang perlu aku selesaikan. Ya. Mungkin ekspektasi. Dan apa yang Caca lihat dari seorang. Pasangan. Atau cowok gitu ya. Itu ada di bayangan masa lalu. Not now. Gitu ya. Dan apa ya. Aku pengen kayak. Hal-hal yang. Ini. Ini deep banget sih. Kayak misalnya. Hal-hal yang dulu. Kalau aku yang sebelum ini ya. Aku sih ngerasa kalau aku punya relationship yang berikutnya. I will be a totally different person. Aku gak tau dia bakal kayak gimana nih si Caca ini. Tapi kalau aku yang dulu itu. Kalau aku punya masalah sama pasangan. Aku tuh selalu menyampaikan kalimat-kalimat. Yang aku harap. Aku bisa sampaikan ke papa. Tapi aku tidak pernah sampaikan. Oke. Dan itu pasti jadi beban juga buat pasangan kamu. Ya terus pasanganku bisa ada yang tau. Ada yang gak tau. Ada yang tau gini. Kayaknya itu marahnya bukan buatku deh. Kayaknya you have deeper pain. Yang tujuannya bukan aku. Dan oke. Gimana Caca mendeskripsikan atau menjelaskan hubungan kamu sama ayah. Yang tadi kan sempat bilang memang gak dekat dari kecil. Tapi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terhadap kamu? Apa yang terhadap kamu dalam relasi seorang anak dengan ayahnya? Aku tuh sama papa dekat sampai aku 5 tahun. Sangat hubungannya warm, hangat. Papa tuh lucu. Ada sweet memories gitu. Aku punya memori indah sama papa tuh yang kayak beku dalam memori itu gitu. Gak pernah hilang. Ya papa tuh lucu, suka bercanda, loving, sweet gitu. Terus setelah papa berpisah dengan mama, dia perlahan-lahan tuh presence-nya menghilang dari hidup aku gitu. Dan tentu sebagai seorang anak gitu ya yang ya dari aku SD SMP belum dewasa lah ya. Belum bisa melihat bigger picture gitu. Aku ngerasa kayak gak ada closure. Gak pernah ada kayak pamit, gak pernah ada say goodbye atau gak ngasih tau. Papa udah gak akan di rumah lagi. Papa sama mama udah gak sama-sama. Mungkin orang dulu juga gak terbiasa ya untuk mengkomunikasikan itu sama anaknya kan gitu. Terus jadi aku punya rasa kayak aku merindu tapi ada rasa kecewa tapi ini Caca kecil. Aku sadar itu. Terus aku sempet ya, aku counseling, aku ikut workshop. Kayak healing mother and father wound namanya. Itu menarik banget. Disitu aku nemuin Caca yang besar. Caca yang udah dewasa yang mecur tuh ternyata melihat papahnya sebagai sosok yang... Aku juga kaget aku nemuin ini. Ternyata aku menyadari kayak, oh papahku tuh juga individu sendiri loh. Aku gak boleh melihat dia sebagai papahku aja. Aku juga perlu melihat dia sebagai his own person. Yang mungkin dalam hidupnya dia tidak dikasih kesempatan sama Tuhan. Untuk menjalani atau menunjukkan kehebatannya menjalani figur ayah. Mungkin Tuhan emang ngasih jalan kayak gitu buat dia. Dan pasti dia juga punya, mungkin ya aku kemungkinan besar aku yakin banget papahku juga pasti sedih. Karena dia pengen cuman mungkin gak ada jalannya buat dia kesitu. So, bukan salahnya papah juga gitu. Tapi sampai sekarang memang masih belum bisa berkomunikasi atau ketemu sama papah? Ketemu jarang. Kalau komunikasi, kadang-kadang aku komunikasi sih lewat telepon. Karena papah di luar kota. Iya. Iya. Dan apa yang Caca sampaikan tadi, apakah itu memang satu hal yang pada akhirnya setelah ikut seminar itu ya, bisa bikin Caca menerima apa yang terjadi dulu dan berdamai dengan semua luka yang timbul akibat dari apa yang Caca alami? Gak dapat closure-nya? Aku rasa udah. Tapi masih ada hal yang aku pengen banget lakuin. Tapi ini gak berhubungan sama next pasanganku ya. Ini lebih berhubungan dengan aku dan papah. Aku ngerasa kayak, aku masih pengen banget ketemu sama papah. Cuma aku nervous gitu. Nervous ketemu papah karena aku gak tahu nanti akan gimana gitu. Dan aku juga ngerasa pas ketemu papah kan ada kayak jutaan perasaan yang pengen aku sampaikan yang dari Caca kecil pengen ngomong. Tapi aku rasa udah gak mungkin lah sekarang. Papah udah tua gitu kan. Kapan terakhir ketemu papah? Beberapa tahun lalu lebih dari 2 tahun lalu. Oke. Sisanya lewat video call. Tapi masih komunikasi? Masih komunikasi. Itu pun juga gak sering. Apakah menurut Caca pertemuan itu akan jadi missing puzzle untuk closure? Supaya kamu bisa akhirnya move on dan akhirnya menerima semua yang pernah terjadi? Kayaknya enggak deh. Kayaknya pertemuan itu bukan menjadi prasyarat untuk aku bisa move on dan punya pasangan lagi. Kayaknya aku ya berdamainya tuh dengan luka-luka yang aku punya di kepala aku sendiri. Yang itu kan aku yang meng-create sendiri gitu kan. Persepsi aku, interpretasi aku waktu aku kecil, papa gini, mama gini. Itu kan semua aku yang bikin kan. Jadi aku yang berdamai dengan pikiranku dan perasaanku. Tapi kalau sama orangnya itu tuh sesuatu yang kayak apa ya, gak ada urusannya sama aku gitu loh. Kayak kalau dulu papa pergi ya dia punya bebannya sendiri yang gak ada hubungannya sama aku. Dan akhirnya Caca ngerti gitu tentang kondisi. Tapi tetap harus ketemu lagi kan. Tetap dong. Dan kalau ada kesempatan buat ketemu kira-kira apa yang mau disampaikan ke papa? Mungkin hal yang ringan-ringan aja. Karena aku gak pengen papa ngerasa apa ya, ada beban atau apa gitu. Atau ngerasa apa sih yang ganjel gitu. Mungkin kayak bilangin aja. Karena aku denger kayak papa tuh sempet sakit mata. Terus udah gitu ada misalnya kan ya udah tua ya ada sakit macam-macam. Tapi males ke dokter gitu loh modelnya. Sampai dokternya didatengin ke rumahnya. Orang tua kita. Itu kondisinya memang. Orang-orang sekitarnya kan lebih muda kan dari papa. Terus kayak ya mau ngasih tau papa juga segen gitu. Karena udah papanya gak mau, saya gak mau, saya gak mau gitu. Terus kayak ya agak grumpy gitu. Ya jadi bingung juga sih. Saya juga ngalamin kok. Baru aja ngalamin ya. Baru aja ngalamin ya. Iya. Jadi aku pengen kalau datang memberikan kesejukan hati aja sih buat papa. Iya. Tapi yang satu hal yang aku penasaran ya. Aku kan butuh kayak semacam apa sih. Aku gak tau sih butuh apa enggak. Tapi aku ngerasa kayak kayaknya perlu ya closure itu gitu. Yang kayak anything bentuknya. Entah dari dia, entah dari aku yang ngomong bahwa Caca sayang papa. Caca ngerti apa yang terjadi dan everything is all good gitu. I love you. Nah tapi yang aku penasaran tuh papa butuh itu enggak ya. Gitu. Karena aku gak tau. Aku bener-bener gak tau apakah papa. Ya aku tau papa sayang banget sama aku. Tapi aku gak tau dia dengan perjalanan hidupnya punya kemampuan atau enggak. Untuk merasa. Gak tau deh aku gak. I don't know him gitu. Ya. Terlalu lama mungkin berpisah dan. Ya aku takutnya kalau aku. Mengasumsikan papa gak butuh closure kan kayaknya. Takutnya salah. Takutnya dia juga butuh closure. Cuman dia bisa aja. Dia gak bisa artikulasikan. Iya. Ngomongnya gimana. But you needed. I needed gak ya. Buat aku aku ngebayangin nih ya. Misalnya ketemu papa. Kayaknya aku peluk aja. Kayak aku rasa pelukan. Pelukan itu. Dan kayak ngasih tau pah. Caca akan ada disini. Selama papa masih hidup Caca akan berbakti untuk sama papa. Udah itu aja udah enough buat aku. That's all I need. Dan momen seperti itu yang sebenernya sampai hari ini belum kesampaian ya. Karena. Tapi papa selalu tau aku tuh ada buat papa. Karena pas papa masih di Jakarta dulu. Itu kalau papa kesulitan. Atau papa ada masalah. Atau ada apa. Papa tuh nyari aku. Tapi ini waktu sebelum aku umur 25 ya. 10 tahun lalu. Maaf ya aku kalau ngomongin. Orang tua itu selalu. Tapi kalau aku. Apa. Sometimes. Kita harus ngungkapin sih Ca. Kalau misalnya apa yang aku alami ya. Ketika akhirnya. Papa aku juga gak ada. At least kita udah. Ngungkapin. Walaupun mungkin dia tau. Tapi. Kalau kita bisa ngungkapin itu. Kita tau bahwa dia tau. Apa yang kita rasain. Gitu. So. Mudah-mudahan ada waktunya buat kamu ya. Amin. Ya. Memang. Komunikasi anak dengan orang tua gak selalu mudah. Gak semua anak cukup beruntung dilahirkan di dalam keluarga yang hangat. Dan punya komunikasi yang baik dengan orang tua. Ehm. Dan. Ehm. Ehm. Caca. Dona. Aku mungkin bukan satu-satunya yang punya problem sama. Ehm. Keluarga. Sama orang tua. Tapi. Ehm. Caca sepakat gak kalau memang hal-hal seperti itu. Closure atau. Mungkin bukan closure tapi. Cukup dengan kita mengekspresikan perasaan kita. Kita menyampaikan apa yang kita rasakan ke orang tua kita. Sebagai anak itu adalah salah satu bentuk. Ungkapan. Cinta dan sayangnya kita sama orang tua. Ehm. 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 Terasa juga walaupun mungkin gak nunjukin it the moment ya. Tapi bisa aja saat kita pulang dia touch, tersentuh. Gitu kan. Lebih ga. And at . Instead of ada pilihan lain adalah kita berbicara. Mencoba untuk ngobrol tapi akhirnya berakhir dengan arguing. Karena perbedaan. Ehm kenak. Tidak kan? Dulu ke papa nyamperin papa. Ini waktu aku masih nikah sama band ya. Aku nyamperin papa dia lagi ga well. Dan waktu itu keadaannya lagi ga baik gitu. Kurang sehat. Terus aku nulis surat panjang lebar, tulisannya tuh I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Terus I'm sorry tuh paragraf satu, jadi I'm sorry Caca gini-gini, I'm sorry Caca bla 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 bla, I'm sorry Caca menganggap apa-apa. Terus paragraf dua, please forgive me pah karena Caca bla bla bla, please forgive me karena Caca menganggap bla bla bla. Terus yang paragraf ketiga thank you, thank you karena papa mengajarkan Caca ini, itu, bila macem, terus I love you. Terus papa diem aja, papa dengerin dan dia nunduk-nunduk gitu terus kayak aku penasaran gitu apakah itu, itu kan aku menyampaikan rasa terima kasih dan syukur aku karena semua pembelajaran yang dia kasih ke aku bikin aku jadi lebih kuat dan sebagainya. Walaupun in the beginning kan agak berat, agak heavy buat dia takutnya ya, jadi aku kayak kali ini karena yang dia udah juga umurnya lebih tua gitu jadi mungkin lebih ringan dari surat itu kali ya yang harus aku sampaikan ke dia. Iya, tapi ya yang pasti aku akan selalu ada di sini. Iya, at the end karena kalau udah orang tua mereka, they don't need anything, they just need apa, they know that they love. Iya, dan kayaknya semua orang tua karena kan gini, papahnya papah itu baru meninggal beberapa bulan lalu karena cancer. Opaku, opa dari papa. Terus di momen itu aku bener-bener kayak mikir, aku harus ketemu papa sih. Aku mikir gitu. Kayak aku nggak mau nyesel gitu. Aku pengen, walaupun aku udah pernah bilang, walaupun aku yakin papa tau aku masih sayang papa tapi aku tuh tipe sayangnya tuh yang mau ngekspresiin terus. Kayak selama aku masih punya kesempatan, ekspresiin gitu loh nggak usah nunggu momen dia ulang tahun, momen apalah hari ini gue ya. Wah, gitu-gitu. Tapi itu betul sih, karena apalagi kita udah jadi orang tua ya. Kayak aku misalnya, ya anak-anak juga hal mereka juga cukup ekspresif mau bilang I love itu aja. Kayaknya udah kebahagiaannya udah wuh nggak perlu dibalas dengan apapun gitu. Mereka nanyain kabar, mama lagi apa hari ini? Ngechat duluan. Ngechat duluan itu buat kita tuh justru itu satu hal yang justru nggak bisa dinilai dengan apapun gitu. Mungkin kamu juga as a father, ya punya anak cowok, punya anak cewek, apa aja juga gitu ya. Interaksi dan kehadiran mereka sih yang tanpa harus kita minta itu biasanya kan bermakna banget ya, berasa banget buat kita. Sebagai orang tua pasti Caca juga ngerasain hal yang sama kan. Walaupun mungkin kalau kita bicara tentang Sena mungkin kehadiran Caca juga nggak sepenuhnya lengkap karena harus dealing dengan your own problem gitu. Tapi sekarang udah mulai deket lagi dan hadir buat putri kesayangan nih dong pasti. Ya, tambah sih anak tambah gede sih apa ya. Kalau dari dulu sih memang kita punya waktu yang terbatas untuk ketemu. Karena kan kita nggak tinggal satu atap ya. Terus tentu itu sesuatu yang berat buat aku, aku harus hadepin itu. Tapi ya aku mencoba kayak ya udah kita jalanin yang diatur sama yang maha kuasa gitu lah ya sekarang. Dan aku bersyukur gitu maksudnya. Karena ikatan antara ibu dan anak di aku dan Sienna tuh nggak hilang. Dan bonding itu lah yang aku tadinya tuh bener-bener takut gitu apakah akan berubah gitu loh. Tapi sampai dia dewasa sekarang dia udah umur hampir 12. Sekarang dia 11. Jadi ya sampai sekarang tuh aku melihat makin deket gitu. Dan itu berharga banget sih. Iya. Sehingga bertambah usia dia bisa lebih ngerti situasinya. Lebih bisa diajakin bicara. Iya. Jadi aku sama Ben itu kita ngomongin sama Sienna. Kalau nggak salah setahun lalu ya apa dua tahun lalu gitu. Kenapa aku sama Ben itu pisah. Kita duduk bertiga satu ruangan kalau Sienna punya pertanyaan apa pun boleh tanyain gitu. Jadi kayak dia tahu semuanya dan ya apa ya nggak ada yang ganjel di dia lah kita pengen itu. Dan yang pasti kita pengen Sienna tahu. Aku sama Ben ya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kita kan nggak sempurna juga sebagai orang. Aku juga gitu. Kita berusaha supaya di depan Sienna tuh nggak pernah kita menjatuhkan. Aku sebagai ibunya menjatuhkan ayahnya atau sebaliknya gitu. Karena menurut aku emang buat anak itu broken. Broken child, broken home. Itu tuh bukan hanya terjadi sama anak-anak yang orang tuanya cerai. Tapi anak-anak yang orang tuanya pun masih bersama bisa broken home ketika ngeliat bapaknya tuh ngeremehin, menjatuhkan ibunya depan anaknya atau sebaliknya. Itu kan anak sakit hatinya ngeliat orang tuanya pecah gitu. Tapi kalau orang tuanya masih saling respect, melihat satu sama lain tuh, look highly about each other gitu kan anak APF utuh gitu ya mudah-mudahan. Walaupun musuhnya harus terpisah gitu ya. Tapi itu benar sih. Ikatan emosinya antara anak dengan kedua orang tuanya nggak terputus. Iya, walaupun orang tuanya berpisah tapi dia tetap dapat perhatian dan kasih sayang dari keduanya gitu. Dan dia melihat ayah tetap baik sama ibunya. Karena waktu itu juga Caca butuh waktu 3 tahun untuk bisa akhirnya berkomunikasi sama Ben tentang anak-anak kita. Masuk tentang Sienna. Ya awalnya kayak kagok-kagok mau ngomong, tapi terus ngomong sih. Cuman lama-lama makin cair dan makin bisa saling terbuka satu sama lain gitu. Dan apa yang Caca lakukan sama Ben sampai akhirnya bisa ajak Sienna bicara tentang semuanya itu apa juga? Karena ya Caca belajar dari masa lalu yang orang tua itu tidak pernah menjelaskan apa-apa sama Caca ketika mereka harus berpisah dulu gitu ya. Bahkan yang ngomong bertiga sama Ben itu kan pas Sienna umur 10 tahun. Dari pas aku sama Ben pisah pun Sienna kan masih umur 2 tahun ya. Itu pun kita udah ngomong sama Sienna. Ayah sama ibu nggak akan satu rumah lagi. Tapi Sienna masih akan bisa ketemu ayah, masih akan bisa ketemu ibu gitu. Kita ngomong dengan cara yang ringan yang biar dia bahasa yang dia ngerti lah di umur itu. Caca boleh sedikit kilas balik nggak? Udah lumayan lama soalnya tapi mudah-mudahan masih terekam dengan baik ya. Saat Caca dan Ben memutuskan untuk ini waktu yang tepat untuk bicara sama Sienna, apa reaksi dia dan gimana penerimaan Sienna? Dan apa yang diungkapkan Sienna ke papa mamanya waktu itu? Dia ringan banget nerimanya. Kayak pas kita ngomong, oh gitu oke. Dia cuma gitu terus kayak, dia nggak ngomong tapi dia seakan-akan tuh jadi ekspresi mukanya, aku udah tahu. Aku udah tahu. Maksudnya sebelum ayah sama ibu ngomong tuh, aku udah paham juga. Jadi berarti dia umur 8, 10 tahun. 10 tahun lah ya. Tapi sih smart. Dan dewasa kayaknya ya. Dan dia ngelihat dari kayak sehari-hari kalau Ben dan istrinya ngomongin aku, aku lagi ngomongin soal Ben depan dia. Dia kan juga belajar kan melihat kayak, oh ayah tuh melihat ibu tuh gini, oh ibu tuh kalau ngomongin ayah tuh gini. Dia kan juga ngelihat kayak, oh ini baik-baik aja gitu walaupun ya statusnya berpisah gitu. Iya. Tapi aku lihat ada sebuah apa ya, kebesaran hati yang luar biasa loh dari seorang caca gitu kan. Sienna kemudian tinggal sama Ben kan dan istrinya. Bahkan kamu pun ngajakin istrinya Ines untuk ayo kita sama-sama besarin Sienna gitu. Itu kan juga dibutuhkan sebuah apa ya, kerelaan, ketulusan, keikhlasan seorang ibu gitu untuk bisa paling nggak apa ya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa membantu mengurus anaknya gitu. Itu apa yang bisa sampai membuat Caca bisa seperti itu? Itu jujur tahu apa ya, sekian tahun yang penuh dengan air mata juga. Jadi kayak aku dibuat sama Tuhan, sama semesta untuk belajar yang namanya keikhlasan. Tapi yang real gitu, bukan kayak dari buku-buku apa gitu, belajar keikhlasan tuh apa, buku wisdom apa gitu. Tapi yang bener-bener lo harus rasain kalau ini terjadi sama lo, lo harus gimana? Kayak jalan-jalan hidup anak lo nih, keputusan-keputusan besar yang ada dalam hidupnya kemungkinan nggak akan di tangan lo dan sebagainya gitu. Dan aku terpanggil aja, ngerasa terpanggil dan kayak ada yang ngasih tahu aku gitu, bahwa Ca, percaya ini adalah yang harus kamu lewatin dan at the end semuanya akan baik-baik aja. Kayak ada yang ngomong gitu, ada yang bilang Ca, percaya sama Tuhan. Kayak ada yang ngomong gitu. Terus jadinya aku kayak terus-menerus ngingetin diri untuk ikhlas dalam arti, ya udah kalau ada apa-apa kita komunikasi, terus juga menyerahkan hal-hal yang tadinya kan mestinya di bawah pengamatanku, kontrol aku, tapi aku let it go gitu kan. Terus sampai aku di titik merasa bahwa, wow, ini nih the ultimate lesson yang bikin aku sadar, walaupun itu loh yang apa sih, puisinya Khalil Gibran ya, yang dia bilang anakmu bukan anakmu. Terus ngera-nger kenapa sih? Aku tuh ngebaca itu kayak, aku nganga, aku bener-bener kayak, soalnya aku ngerasa gini, walaupun aku yang mengandung Sienna 9 bulan, aku yang melahirkan dia, tapi jalan hidup dia itu kalau aku ngerasa, aku nih ibunya, harusnya tuh semuanya ya aku yang tahu yang terbaik buat dia tuh apa. Kalau aku ngerasa gitu, aku tuh arogan jadinya. Kayak Tuhan tuh ngomong lu siapa? Gue. Tuhan tuh kayak ngomong, Tuhan tuh ngomong kayak, saya akan lebih hebat jagain anak kamu. Walaupun memang iya, kamu ibunya, kamu yang melahirkan, kamu yang mengandung, tapi Tuhan yang punya jalan yang maha tahu gitu loh yang terbaik buat Sienna apa. Jadi aku menyerahkan semua itu sama yang lebih hebat dari aku. Tanpa melepas tanggung jawab pastinya ya? Iya dong, tanpa melepas. Tetap hadir, tetap involved dalam hidupnya Sienna. Tetap membimbing Sienna. Dari situ berarti keluar satu statement yang aku pernah baca juga di media bahwa Caca pernah bilang, she's not mine. Iya nggak? Dari pemikiran itu, dari perjalanan itu yang akhirnya. Iya. Jadi artinya she's not mine tuh dia anakku. Tetap. Tapi dia sebagai individu. Dia punya. Dia bukan punya aku. Dia punya jalannya sendiri. Walaupun dia pasti banyak belajar dari ngeliat aku, ngeliat ayahnya, ngeliat mamahnya, mama Ines. Kalau manggil aku kan ibu manggil mama Ines. Pasti dia banyak belajar tapi kan one day dia akan menjadi individunya yang milik dia sendiri gitu. Iya. Jadi maksudnya she's not mine ya aku percaya bahwa dia akan dibimbing, dia dijaga. Iya. Ya tentunya oleh keluarga tapi with by the bigger force gitu. That's true. Betul. Bukan sebagai objek yang oh kamu anakku, kamu punya aku. Kita yang ngentuhi masa depannya apa segala macam ya. Dan dengan semua perjalanan yang nggak mudah Caca juga pernah mengalami situasi ketika bertumbuh tanpa orang tua yang lengkap. Dan akhirnya ketika menikah dan punya anak juga harus terpaksa untuk berpisah. Caca ngeliat apa yang berbeda dengan apa yang Caca alami dulu sebagai anak dan sekarang Sienna alami sebagai anak. Sehingga semua permasalahan dan luka batin yang dulu pernah muncul tidak memberikan dampak yang sama ke Sienna. Itu PR yang aku sebetulnya kerjakan dan selesaikan dari sebelum aku nikah sama Ben. Oke. Karena aku tahu aku punya banyak luka batin di masa kecil aku gitu ya. Dan kalau aku nggak sembuhin, nggak healing ini, aku akan mengulang pola yang sama ke anakku. Nah dan pada saat itu tuh aku ingat banget aku ketemu dengan psikolog. Aku ketemu tuh psikolog tuh dua kali seminggu selama 6 bulan untuk membersihkan kayak sampah-sampah batin yang udah berbelasan tahun dalam jiwaku gitu. Sebelum nikah. Jadi makanya aku parenting ke Sienna itu kayak orang suka nanya gitu. Sienna suka nanya juga kayak, kok ibu nggak pernah marah sih sama aku gitu. Dan aku ingat dari pas waktu sebelum cerai pun Sienna masih bayi. Aku selalu nanemin gitu kayak, oh Sienna tuh anak yang pengen memudahkan ya. Pengen memudahkan ibu, mau memudahkan ayah. Jadi Sienna kalau dikasih tahu langsung ngerti. Dan sampai dia dewasa, jadilah dia anak yang seperti itu. Sama aja kayak kita bilang, kamu nakal ya nakal. Nah nanti dia jadi nakal beneran gitu kan. Alam bawah sadarnya. Iya karena kerekamnya kata-katanya itu gitu. Jadi sampai sekarang aku ngerasa kayak dia itu aku komunikasiin sesuatu yang aku butuhkan. Aku punya keyakinan bahwa dia akan membantu aku supaya yang aku butuhkan itu lebih mudah tercapai. Dan selalu gitu. Jadi nggak perlu, nggak pernah marah sama dia. Dia bukan karena nggak tegas, tapi aku tegas secukupnya aja. Terus dia udah sangat kooperatif dan sangat gitu loh. Easy girl. Sangat apa ya. Dan dia kalau nggak setuju ya. Anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik. Tapi ya loh, apapun kondisi orang tua gitu ya. Apa yang terjadi pada orang tuanya kan anak-anak nggak harus merasakan hal yang sama. Ya kan kita pengen selalu anak-anak punya kehidupan yang lebih baik gitu ya daripada orang tuanya. Dan itu aku bilang apa yang afirmasi yang dilakukan oleh Caca dan mungkin juga Ben. Nggak tahu Ben sama apa nggak seperti itu. Itu yang akhirnya membentuk Sienna juga menjadi seperti sekarang. Sama nggak sih? Lebih muda lebih ngerti gitu. Current style-nya Ben sama Caca atau beda? Beda banget? Kalau sekarang aku ngerasa nggak tahu sih. Nggak tahu banyak karena kan nggak sehari-hari sama dia. Nggak waktu pas masih barengan. 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 Aku seingat aku banyak belajar soal parenting. Terus baby latwining yang anaknya bisa makan dari umur 6 bulan gitu. Makan sendiri. Dan kalau waktu itu sih aku yang update-update ke Ben. Aku yang kasih tahu ini tuh gini, ini tuh gini, itu gini gitu. Kalau Ben tipe bapak-bapak pada umumnya ya. Iya. Sama saya juga gitu ya. Tapi kalau lihat apa yang sudah terjadi sekian lama terhadap Caca. Aku sendiri ya mungkin ya. Senang banget lihat kamu sekarang kayaknya bisa lebih let go. Bisa lebih menikmati hidup. Karena juga lebih berpikir untuk lebih bisa mencintai diri sendiri kan. Fokusnya lebih ke sana sekarang ya. Ya aku merasa kita itu nggak bisa mencintai orang lain. Kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri. Jadi kan ada yang bilang kalau self love itu egois gitu kan. Kayaknya lo cuman mikirin diri lo sendiri aja. Lo cuman bikin diri lo aja yang happy gitu loh. Padahal aku yakin semua orang yang melakukan pencarian untuk self love. Melakukan self love. Pasti kalau ditanya nih tujuannya apa. Supaya ketika dia balik ke keluarganya, ke pasangannya, ke anaknya. Dia jadi lebih baik sama orang-orang ini. Dia baiknya tuh yang beneran gitu loh. Yang udah legowo, tulus, real. Bukan baik yang kayak oke gue harus gini. Tapi karena dia udah mengisi tangki emosinya utuh gitu. Dengan kebahagiaan dengan dirinya sendiri. Ya dia bisa bikin orang lain bahagia. Jadi secara natural dengan sendiri apa harus dibuat. Jadi sehat gitu dalam hatinya gitu. Cia boleh nggak sih sharing sama kita semuanya nih. Karena mungkin di luar sana kan ada. Orang-orang yang punya problem. Kurang lebih sama. Tapi masih belum tahu how to apa ya find out the root of the problem. Dan apa sebenernya masalah mental health yang dialami gitu. Cia-Cia dulu awal-awal ngerasa bahwa memang punya masalah dengan mental health issue. Itu gimana sampai akhirnya tahu menyadari bahwa oh iya kayaknya gue problem. Kayaknya gue butuh bantuan itu. Seperti apa Cia? Itu cukup apa ya ceritanya tuh agak aneh. Jadi gini aku kan syuting dari kecil ya. Terus aku itu di lokasi syuting waktu umur 15 nih pertama kalinya. Aku tuh suka minum kopi. Biar melek terus. Karena kan aku sambil sekolah sambil syuting. Dan dulu udah stripping belum itu? Stripping. Awalnya seminggu sekali sih. Cuman kan ketika seminggu sekali aku ada tiga judul. Ya stripping juga akhirnya ya. Ya gitu. Stripping pertama itu ya? Iya stripping pertama betul. Beda judul. Tadi syutingnya tetap biar hari. Nah terus aku tuh sering ngopi biar aku masih bisa ada. Biar matanya masih melek buat ngerjain PR kalau orang syuting jam 12. Udah mulai ngopi? Iya. Nah terus udah gitu pas pulang aku jadinya karena ngopi. Masih melek sampai jam 5 pagi sampai jam 4 pagi sampai jam 3 pagi. Nah at that moment ada orang dekat yang worry. Karena aku kayak udah berapa bulan aku gak pernah tidurnya kayak cuman 1 jam 2 jam semalam. Terus segitu dia bilang ya kamu kan kegiatannya banyak. Kamu punya tanggung jawab besar. Terus kesian kalau kamu sakit. Udah kamu minum aja ini. Dan dia kasih lah aku sanaks. Itu yang terjadi. Terus udah gitu aku gak tau itu apa. Terus aku nanya ini gak apa-apa nih gitu. Gak apa-apa minum aja setengah pil. Terus aku juga nanya ke kerabat lah ya. Kerabat dekat yang anaknya tuh dokter pengerti lah gitu-gitu. Terus dia bilang gak apa-apa kok itu biasa banyak orang yang suka minum itu kalau lagi anxious. Terus gak bisa tidur apalagi cacah kan sekolah syuting udah gak apa-apa kok gitu. Terus selama setahun aku minum tuh. Minum terus? Minum terus. Gak setiap hari cuman setiap gak bisa tidur. Nah terus at some point aku ngerasa ada satu hari nih akhirnya aku minum sampai lebih dari setengah pil. Terus aku gak bisa tidur sampai jam 6. Aku langsung ngerasa ini obat nih gak bener nih. Terus aku ngerasa kayak something is wrong dengan obat ini. Akhirnya aku memutuskan quit 100%. Nah ternyata aku baru melakukan research 4 tahunan lalu. Kan kalau sanaks itu kategorinya namanya benzodiazepine. Nah kalau kita udah rutin sering minum lebih dari 2 minggu. Selama lebih dari 2 minggu. Terus kita mendadak stop. Itu bahaya banget. Itu tuh kalau dari dosis sekian sampai langsung nol. Bahayanya adalah kita bisa jadi orang yang hipersensitif. Pemarah. Gampang kesel. Terus kita gak jadi kayak diri kita yang seperti biasa. Ngomongnya jadi lebih cepet. Terus gampang cemas. Gak at sampingnya berarti. Kayak withdrawal symptom. Kayak withdrawal symptom. Istilahnya tuh withdrawal symptom from benzodiazepine. Bahkan bisa bunuh diri. Kalau mendadak berhenti dan banyak yang mengalami itu. Nah terus pada saat itu. Aku kan jadi karena withdrawal symptom itu. Kan aku jadi mengalami gejala-gejala tadi kan. Orang-orang di sekitar aku bingung. Caca kenapa? Aku juga gak tahu kenapa. Karena aku gak ngerti ini obat ini loh efeknya. Karena lo berhenti mendadak. Ketika itu aku dibawalah sampai ke psikiater. Ke psikiater. Terus psikiaternya nanya masalah kamu apa gitu-gitu kan. Terus aku gak cerita bagian yang penting itu. Aku gak cerita bahwa aku tuh minum sanak sudah setahun. Tapi aku berhenti mendadak. Itu aku skip. Karena gak tahu. Karena memang gak ada pikiran. Aku gak tahu itu informasi penting gitu loh. Iya, iya, iya. Aku cuma ngomong kayak ya saya punya masalah ya gini, 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 gini. Ngomongnya udah macem-macem lah kemana-mana yang gak penting gitu. Tapi biasanya kan ditanya juga kamu konsumsi sesuatu. Enggak. Mungkin karena masih muda kali ya. Enggak kepikiran. Enggak kepikiran kalau akan mengkonsumsi apa gitu. Terus udah gitu ya udah dari situlah psikiaternya mengobservasi aku. Sampai beberapa dari situ timbulah diagnosa depresi mayor. Terus berkembang. Karena aku masih in denial kan gak mau minum obat. Karena aku ngerasa aku baik-baik aja. Terus aku stop lagi. Ketika stop lagi, unstable lagi dong. Karena withdrawal symptoms lagi. Karena aku stopnya gak bilang-bilang psikiater itu juga bahaya. Terus unstable lagi. Terus unstable aku gak bilang lagi. Aku tuh pernah di diagnosa sama psikiater yang ini. Depresi mayor. Aku gak minum obat. Aku gak ngaku gitu. Gak bilang cerita bagian penting itu. Akhirnya dapet diagnosalgi bipolar. Oh itu tahun berapa? Yang bipolar? 2009. 2009, oke. Umur 20. Dan itu ketika akhirnya di diagnosa seperti itu. Apa yang ada di pikirannya Caca gitu? How you accept? Aku kayak wow ini gak masuk. Ngemasuk di realita aku. Aku gak mau terima kayak in full denial. Aku ngerasa numb. Gak mau tau. Dan itu berlangsung selama 4 tahun. Gak mau tau gak mau terima. Karena bayangin aja gitu. Aku yang tadinya anak yang sangat ceria. Iya, iya. Dengan segala yang aku lakukan di hidupku. Tiba-tiba dikasih tau lu punya penyakit mental gitu. Kayak gila ini yang gak mau berat gitu. Dan pada saat itu kan memang belum terlalu banyak informasi tentang mental issue. Mental health gitu ya. Iya, jadi mamaku tuh nyari-nyari sampai ke website-website apa gitu. Terus mama ngirim tiap minggu newsletter dari website apa tentang bipolar. Jadi dia mengedukasi dirinya mama dan adek-adek. Supaya tau bipolar itu apa. Terus aku gak pernah buka email dari mama itu. Aku selalu skip. Karena aku gak mau terima. Sampai 4 tahun ini. Masih denial. Kan langsung sudah 4 tahun. Dan kamu struggle sendirian berarti selama 4 tahun itu. Iya. Struggle sendirian bingung. Ini gue kenapa? Karena aku gak memahami kondisiku tuh apa sih gitu. Dan akhirnya apa yang bikin turning pointnya apa Ca? Yang akhirnya bikin kamu menerima bahwa ya gue memang punya masalah dengan mental health. Dengan bipolar. Dan akhirnya mau untuk ikut treatment yang bikin kamu lebih baik. Dan bahkan juga akhirnya open sama publik juga. Iya. Pertama sebetulnya saat aku open ke publik itu pun aku masih berproses dengan denial aku sendiri loh. Cuman aku merasa ada orang di luar sana banyak yang pasti punya stress, punya masalah. Ya mungkin kadarnya beda-beda ya kayak tadi Kak Duna bilang. Tapi mereka tuh gak tau harus ngapain. Mereka gak tau mereka kenapa. Mereka merasa sama mereka sendiri. Dan aku tau rasanya tuh gimana sendirian takut sama diri lo sendiri lo tuh takut gitu. Itu serem banget rasanya. Dan aku gak mau semakin banyak orang di luar sana ngerasanya tuh makanya aku open up. Padahal aku sendiri juga belum menguasai banget gitu diriku. Iya. Nah kebetulan aku memang suka segala sesuatu yang berbau psikologi. Aku ngambil diploma hipnoterapi. Aku ngambil apalah workshop ini. Itu banyak banget sampe aku betul-betul mengenal. Oh kalo bipolar disorder tuh seperti ini gejala-gejalanya. Terus aku terbuka sama psikiaterku. Terus psikiaterku tuh sangat-sangat supportive. Ketika aku mau open up ke publik gitu ya. Dia bilang bagus loh Cak. Kamu malah bisa membantu orang-orang yang sama seperti kamu. Padahal manajemen sama keluarga ku waktu itu masih kayak takut. Karena kan jaman lu image. Ya gitu. Mereka worry ini bakal pembunuhan karakter gak ya gitu. Iya. Tapi justru sekarang ya terlepas pasti ada fase yang memang dilewati gak mudah. Mungkin akhirnya banyak orang juga yang memandang negatif atau apapun dengan kondisi Caca pada saat itu. Tapi akhirnya sepertinya sekarang karena justru lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak hal positif ketika akhirnya Caca juga open up sama publik. Dan banyak hal yang akhirnya juga membantu Caca karena ternyata Caca gak sendirian. Iya. Dan menunjukkan juga bahwa walaupun punya bipolar. Ternyata tuh kita masih bisa loh. Bekerja. Jadi orang tua. Bersosialisasi. Masih bisa berfungsi. Bukan berarti kayak punya mental illness kiamat langsung. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Ini tuh bukan kayak penyakit yang lumpuh gak bisa jalan dari rumah gak gitu. Asalkan kita merawat diri dengan benar. Kita masih bisa normal gitu. Sebelum kita bahas soal merawat dirinya bagaimana. Karena pas ini juga jadi informasi yang menarik. Sebagai orang yang punya karir yang begitu panjang. Punya fans yang juga mengidolakan dengan sangat luar biasa. Banyak yang loyal ya kan fansnya. Ketika akhirnya Caca speak up dan go public untuk kondisi yang Caca harus alami. Berat gak sih dealing sama mereka. Apakah pro dan kontra atau semuanya langsung support. Atau bahkan justru malah punya PR buat edukasi mereka juga. PR edukasi yang pasti. Karena aku perlu kayak lanjutin kan. Ini apa? Pasti banyak pertanyaan. Tapi yang pro dan kontra terbesar adalah dari orang-orang terdekat. Justru dari orang-orang terdekat. Karena mereka sangat takut ngelihat keberanian aku untuk terbuka gitu. Padahal aku punya kayak visi di kepala. Aku pengen menolong banyak orang. Tapi ya orang-orang dekatku kan belum tentu punya keberanian yang besarnya sama gitu kan. Mereka mungkin gak mikir panjang ke depan bahwa. Aku tuh gini loh. Aku tuh punya keyakinan. Aku punya harapan waktu itu ya. Dan keyakinan bahwa. Enggak orang-orang itu bisa bertumbuh. Aku tahu ini Indonesia. Aku tahu kita budaya timur yang sangat tabu ngebahas gitu-gituan. Tapi ini bisa berubah gitu loh. Aku tuh bisa melihat itu gitu. Cuman gak bisa diomongin kan pada saat itu orang-orang dekat. Lihat nanti tahun dua ribu berapa kita akan di podcast ini ngomongin mental health. Kan gak mungkin orang ngomong gitu terus mereka percaya. Jadi ya through time aku melewati orang-orang yang misalnya aku ngajak jadi manajerku gak mau. Sampai segitunya? Iya. Terus udah gitu aku kayak wow. Nyesel loh gak mau jadi manajer. Aku sampai berapa bulan itu gak ada uang. Gak ada uang tuh sampai sekitar kayak 4-6 bulan. Iya gak ada uang. Karena pada saat itu manajerku yang waktu itu gak setuju dengan apa yang aku lakukan. Akhirnya dia ngekeep uangku semuanya. Ya dibawa sama dia lah pokoknya. Jadi aku kayak AF zero. Gak dibawa lari kan? Gak usah dibahas. Itu another story. Terus udah gitu aku sampai bayangin gak? Aku sampai dikasih tempat sama orang yang sangat dermawan. Bayangin gak sih kayak dia tuh punya orang ini nih. Dia tuh dia punya kantor banyak. Terus kantornya itu ada satu yang kosong gak kepake. Terus di kantornya ada kayak kasur kecil. Kamar mandi sama kayak kitchen gitu di lantai duanya buat di istirahat gitu. Dia bilang kamu tinggal di sini. Tanpa bayar. Ini sampai gak ada tempat tinggal atau gimana? Karena aku waktu itu mau keluar dari rumah. Karena aku merasa di rumah tuh aku penuh dengan intervensi yang gak sepikiran sama aku. Dan aku gak bisa menjalankan misi-misi yang aku mau jalanin. Karena perbedaan pemikiran itu. Jadi kebayang sulitnya untuk bisa healing buat diri sendiri. Tapi juga meyakinkan orang-orang di sekitarnya dia. Tapi waktu itu berarti support sistem terbesar Chasha itu mama? Support sistem terbesar kalau pada saat itu. Aduh ini lucu sih support sistem dalam hidup aku tuh berubah-berubah. Jadi kayak ada masanya orang-orang ini. Ada masanya dari keluarga. Keluarga selalu support ya. Walaupun kadang mereka bingung dan takut gitu ya. Jadinya kayak kelihatannya kayak gak men-support. Padahal mereka sangat sayang sama aku pasti gitu. Dan aku selalu percaya kayak di setiap chapter kehidupan nih. Kalau lagi ada masa-masa yang sulit. Kayak aku tuh akan dikirimin malaikat gitu loh. Tapi beda-beda orangnya. Iya di setiap chapter gitu. Kayak oh kali ini yang protect gue adalah ini. Kali ini yang nge-protect gue adalah ini. Dan selalu ada. Jadi aku gak pernah slow apapun dalam hidup aku. Aku ngerasa Tuhan ninggalin aku. Aku sendirian. Aku di sial atau apa. Aku gak pernah sekalipun ngerasa gitu. Selalu ada orang yang tetap ada di sana buat Chasha. Iya. Dan aku selalu ngerasa kayak ada yang megang tanganku gitu. Kayak you're not alone. Hidup kamu tuh kamu percaya deh. Kamu tuh akan punya jawabannya nanti semuanya kenapa ini terjadi seperti ini. Dan aku percaya itu. Dan apa itu yang bikin Chacha sekuat itu untuk melewatin semuanya. Dan ada di titik ini sekarang. Jadi aku pernah dengerin lagu. Judulnya Life is wonderful. Yang nyanyi Jason Meras. Liriknya it takes a hole lubang to make a mountain. Terus udah gitu aku ingat di masa itu. Aku terngiang-ngiang lirik itu. Terus aku mikir kayak. I want to make a mountain. Aku I want to become a mountain atau create a mountain. Itu kan besar gitu. Impact. Dalam bentuk impact, legacy, peninggalan. Kalau aku udah gak ada di sini lagi gitu. Aku pengen mountain gitu yang aku tinggal. Terus aku ingat pada saat itu tau gak yang aku buat apa. Jadi ini sebelum diagnosa-diagnosa itu muncul. Aku nulis puisi. Judulnya Burn Me. Burn Me yang artinya tuh kayak. Aku kayak mendeklarasikan. Aku mendeklarasikan ke dunia, ke semesta gitu. Bahwa gue siap dikasih hantaman apapun. Kasih gue semuanya itu. Karena yang gue mau buat tuh mountain. Iya. Jadi gue harus melewati. Difficulty-difficulty yang membuat. Kapasitas spiritual aku jadi bertumbuh 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 bertumbuh. Karena kan. Tanpa difficulty. Ya kapasitas spiritual kita ya segitu aja. Iya. So aku percaya itu gitu. Dan legasinya udah banyak loh. Iya. Dan terus bertambah terus bergulir. Jadi mountainnya sedang dibangun ini. Sedang dibangun ya. Amin ya. Dan mudah-mudahan Pak Caca bisa terus banyak menginspirasi orang lain. Dan semakin bisa bertumbuh dan bahagia pastinya. Cia kalau kamu punya kesempatan buat encourage. Teman-teman di luar sana yang juga punya isu yang sama. Punya problem yang sama. Apa yang pengen kamu sampaikan. Supaya mereka juga bisa survive dan dealing with. Apapun yang mereka harus hadapi dalam hidupnya. Lingkungan terdekat kayak ring satunya kita gitu ya. Entah sahabat, entah keluarga, apapun itu. Itu kayaknya faktor yang paling penting. Jadi jangan pernah berpikir bahwa. Ya gue stuck dengan keluarga yang seperti ini yang gak ngerti gue contohnya. Atau gue stuck dengan sahabat-sahabat yang judgemental. Karena kenapa lingkungan ring satu itu kita bisa ciptakan loh. Kita bisa tinggalin orang-orang yang gak memahami kita. Dan kita bisa menciptakan ring satu yang baru yang lebih membangun buat kita. Dan kita harus kalau kita ngerasa kita butuh bantuan. Create lah, buatlah ring satu yang mengizinkan kita untuk merasa. Karena kita gak bisa menyembuhkan apa yang gak kita rasakan. Jadi harus ada keinginan yang kuat juga untuk berbuat sesuatu. Ya untuk merubah. Karena dia juga gak akan menyelesaikan masalah kan pastinya. Ya dan itu dia feeling is healing. Karena kita kan gak mau ngerasain hal yang gak enak. Karena kita takut kita akan berlarut-larut lah atau apa. Tapi perasaan itu kayak ini Apa sih kalau kita masak air tuh uapnya suka keluar dari panci. Nah perasaan emosi itu seperti itu yang negatif ya buat aku. Semakin kita rasakan dia akan blub 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 Tapi naik ke udara jadi uap terus hilang. Ya tapi kalau kita rasakan, Kalau kita gak rasakan dia stay di situ. Kita anggap gak ada tapi sebetulnya dia menjadi borok yang udah bernanah. Tapi masih ada. Ya dan mungkin juga satu lagi jangan self-daibnas ya. Ya. Harus datang ke ahlinya, mendapat pendapat dari memang ahlinya, supaya benar-benar bisa diketahui masalahnya apa. Karena kan mental health issue itu banyak sekali. Luas banget. Luas banget. Dan sudah semakin banyak psikiater atau psikolog yang bisa membantu untuk paling tidak mendiagnosa dan menyelesaikan masalah kita. Luar biasa. Nggak berasa loh hampir. Iya, hampir sejam. Dan banyak banget obrolan yang, wah ini pembelajaran hidup yang syarat makna dan berguna banget kalau kita memang mau untuk mendengarkan dan meresapi dan melihat refleksi ke dalam diri kita, apa yang terjadi sama diri kita, siapa orang-orang terdekat kita, dan apa yang harus kita lakukan. Baik untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang kita cintai. Betul sekali. Thank you so much once again, Caca. Udah mau mampir di ngode. Senang banget walaupun saya dibuat perasaannya naik turun. Ya, menurut kamu tapi bukan? Iya. Bukan nilaman tabungnya loh. Kamu kalau udah ngomongin orang tua, anak, aduh, agak-agak melo ya. Gampang melo memang. Gampang melo. Tapi senang, aku juga banyak belajar pastinya. Dan mudah-mudahan semua hal yang ingin cacat capai, bisa tercapai. Semoga gunungnya bisa terus tumbuh tinggi. Semakin tinggi dan semakin bisa menjadi banyak berkat buat banyak orang ya. Thank you. Terbaik buat kamu ya. Kita udah challenge jadi. Jadi challenge. Ready? Ready. Oke. Silahkan dulu. Jadi kita. Ini satu lagu full? Enggak. Ref-nya aja kali ya? Iya, ref-nya aja. Atau mbak Itmana yang paling? Itu tahun belakang. Mbak Itmana yang dari awal? Tahun berapa ya berarti? Itu ini 2010-2019. Udah lama banget ya. Tapi cukup membekas di hati kita semua yang ada di sini. Jadi kita mau challenge cacat. Boleh lebih gini enggak? Ciiiit. Menikmati gue. Udah mulai-mulai. Lagu favorit. Sama lagu favorit. Sampai sarangannya masih suka dengerin. Suka Spice Girls. Iya. Suka banget. Jadi apa sih yang dari lagu itu yang akhirnya bikin kamu akhirnya jadi lagu itu, jadi lagu favorit? Karena menurutku keren banget. Tapi tau gak aku tuh jaman Spice Girls aku rekam, ini kan ada tape kompo, inget gak sih? Iya, iya, iya. Jadi ada dua nih, kompo satu, kompo dua, kompo satu pasang lagu Spice Girls satu album, kompo satunya lagi kaset kosong, aku record. Terus aku colok mic. Aku punya kaset satu album. Kalau sepat SD, aku kasih kemana, mah ini kasetnya cacat sama diri penyanyi ya gitu. Oh, iya, iya. Oh, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. So talented, luar biasa. Oke, kalau gitu, ini jadi 2010 dan sekarang udah 2024, tapi kita pengen lihat versinya Caca yang sekarang. Here we go. Let's go. Who you think you are? Do you think you are a fair one? Rrr. Some kind of superstar, you hung up to swing and shake your... Jangan jahil, iya. Jangan jahil. And I, trust in you, the proven, groov and shake you, you hung up to your eye, swing and shake you, move it, make it. Where do you think you are a fair one? I, iya, 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 iya. Itu lagunya keren banget lho, aku suka banget Bagus banget lagunya But too long Langsung banyak kameranya But you're wrong Who do you think you are Who do you think you are Some kind of superstar You have got to Shake it, shake it, move it, make it Who do you think you are Trust it, use it, prove it Maenah partinya sedikit ya Ya bener, orang lampunya kan Siang-siang di hari kita Trust it, use it, prove it, prove it Show how good you are Yeay Thank you so much Thank you so much Thank you so much Buat Caca dan thank you juga Akhirnya bisa bikin Darius joget jarak-jarak Gak banyak yang bisa bikin saya joget Gak banyak yang bisa bikin Darius joget Oke Seru banget Lumayan ya olahraga sedikit Iya olahraga ya Karena sekarang juga Caca Biasanya olahraganya salah satunya adalah dance Itu kan juga makan hari luayan ya Dan sekali lagi makasih banyak Buat Caca yang udah sharing di ngode hari ini Sama-sama dengan semuanya Mudah-mudahan Semuanya apa yang kita sampaikan Juga bisa menginspirasi dan bermanfaat Dan ada project emang dekat? Yang dalam dekat atau dekatnya March Universe Ada Aku kalo March itu nama YouTube channel aku Aku lagi lumayan banyak konten Terus aku lagi sering isi seminar jadi pembicara Sama aku mau ngerjain dua series tahun ini Wow Sama ada single juga Abis rekaman Akhirnya lagunya bikin sendiri? Lagunya tuh spesial banget Pas orang denger kayak Itu! Gitu Karena nanti ya tadi biar-biar Gak tau nanti aja Gak boleh spoiler Jadi buat kalian yang pengen mungkin ngikutin Edukasi dan juga konten-konten yang dibuat sama Caca Bisa langsung ke YouTube channelnya ya Namanya March M-A-R-S-H-E-D Itu dia Dan berarti akan rilis tahun ini juga? Sirisnya? Sirisnya rilisnya yang satu tahun ini Yang satunya mudah-mudahan tahun ini juga Mudah-mudahan tahun ini Mudah-mudahan lancar semua proses syutingnya Nanti juga single terbarunya juga ditungguin ya semuanya ya Aku tungguin Support terbaik fotonya sama Caca ya Sukses terus Caca Thank you Sampai ketemu lagi Sekali lagi thank you udah main ke Ngode Dan terima kasih buat semuanya udah nonton Ngode Kita ketemu lagi di Ngode episode berikutnya Bye Who you think you are Thank you 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 Thank you